Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya Halo anak-anak sekalian, siswa kelas 10, salam dengar dari ibu Nama ibu, ibu Sukismi, ibu mengampu mata pelajaran pendidikan agama buda dan budi kefakti Nah, kali ini kita akan bertemu walaupun dengan pembelajaran tutorial Tapi kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan Dan jalankan apa yang telah menjadi anjuran oleh pemerintah Kita tetap di rumah dan selalu menjaga kesehatan Sayangi diri kita, sayangi kuatnya kita Agar kita terlindung Dan terhindar dari penyakit Baiklah anak-anak sekalian Kita awali pembelajaran agama buda pada hari ini Mari kita merangkapkan berdua terapak tangan kita di depan dada Kita bacakan Namaskaragata Mari kita bersama-sama Yang belum bisa kita ikuti ya Yang sudah, mari kita berdoa Arahang sama sang kudu bagawa Udang bagawan tak mali wadimu Suwakatuh bagawata Damu damang namasa Supati panu bagawatu Sawakasamu Sanghang namu amin Terpujilah Sanghang namu di Buddha Tuhan yang Nyesha Terpujilah para Buddha 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 Satwa Semoga Pembelajaran pada hari ini Dapat berjalan dengan memancar Kita semua diberikan kesehatan Semoga semua malu diberikan Baiklah anak-anak sekalian Kita hari ini Masuk ke bab yang pertama Yaitu Sejarah Penyiaran Agama Buddha di Indonesia Nah materi Sejarah penyiaran agama Buddha Di Indonesia Yang pertama adalah Zaman Kerajaan Mataramukumua Nah Tujuan pembelajaran Hari ini Guarapkan kalian bisa Menjelaskan Zaman Kerajaan Mataramukumua itu seperti apa Dan kalian bisa mengakmai Apa Kerajaan Mataramukumua itu Dan Nanti ada Bukti-bukti peninggalannya Anda harus bisa Mengetahuinya Itu yang ibu harapkan Baiklah Anak-anak sekalian Di sini Ibu akan menjelaskan Zaman Kerajaan Mataramukumua Nah di sini ada Pertanyaan Taukah kamu Tentang Kerajaan Mataramukumua Nah Kalau yang sudah tahu Sekalian bisa Belajar ya Nah ini Ibu akan menerangkan sedikit Mengenai Kerajaan Mataramukumua Kerajaan Mataramukuno Dikenal juga dengan nama Kerajaan Mataram Wamsa Salendra Jadi Kerajaan Mataramukumua ini Kerajaan Wamsa Salendra Ya Banyak dipengaruhi oleh Wamsa Salendra Di dalamnya Kemudian yang kedua Kapan dan dimana Kerajaan ini berdiri Jadi Kerajaan Mataramukumua ini Berdiri sekitar Abad ke-8 Yaitu kurang lebih Tahun 775 Sampai dengan 850 Di daerah Begalan Dan Yogyakarta Jadi berdiri Itu di Yogyakarta Sekitar abad ke-8 Ya Paham ya Kemudian yang ketiga Siapakah Raja Yang memerintahnya Nah Yang memerintah Pada waktu itu Adalah Wangsa Salendra Yang beragama Buddha Ya Yang berkuasa pada itu Adalah Raja Rasa Yang berkuasa Adalah Wangsa Salendra Yang beragama Buddha Jadi ada Kaitannya dengan Agama Buddha Kemudian yang ke-4 Apa hubungannya Dengan agama Buddha Jelas disini Ada hubungannya Ya Hubungannya Karena Di Kerajaan Mataramukumua ini Banyak Seniman-seniman Budis yang Menghasilkan Karya seni Ya Nah disini ada Coraknya adalah Corak Agama Buddha Nah yang ke-5 Yang ke-5 Bukti-bukti apa Yang mendukungnya Nah disini Para ilmu pengetahuan Terutama di bidang Teknologi Tentang agama Buddha Sangat maju Terutama di bidang Kesenian Seperti seni pahat Yang sudah mencapai Tarap tingkat tinggi Pada waktu itu Seniman-seniman Bangsa Indonesia Telah menghasilkan Karya seninya Yang Mengagumkan Ya Yang mungkin kalian Tidak asing lagi Yang pertama Adalah Mereka mendirikan Candi Borobudur Kemudian Candi Sebu Candi Mendut Candi Kalasan Candi Borobudur Kemudian Candi Plausan Dan masih banyak Candi-candi yang lainnya Baiklah Nah sekalian Kita lanjutkan kembali Nah disini adalah Ini adalah Denah Kekuasaan Kerajaan Mata Rangkuma Jadi Pada Zaman Kerajaan Mata Rangkuma Itu ada Daerah Kekuasaannya Nah ini Dulu Yang menganut Adalah Agama Buddha Nah ini ya Kalian lihat Ini yang ada Panah-panahnya Ini adalah Yang menjadi Kekuasaan Kerajaan Mata Rangkuma Ya Langsai Selendra Yang memasuknya Yang pertama Itu adalah Kutai Kerajaan Kutai Itu yang berada Di Kalimantan Ya Di Pulau Kalimantan Ya Ini ya juga Ada pengaruhnya Perkembangan Agama Buddha Juga Ya Di penyebarannya Di situ Kemudian penyebaran Yang keduaannya Di Taruma Yaitu Di Daerah Jawa Barat Ya Kemudian Yang ketiga Kerajaan Kaling Yaitu Yang ada Di Jawa Tengah Kemudian Ada di Sumatera Selatan Yaitu Sriwijaya Nah sekarang Dikenal dengan Palembang Ya Itu perkembangan Agama Buddha Sangat besar sekali Di Sriwijaya Nanti juga Kita Selanjutnya Kita akan Membahas tentang Jaman Kerajaan Sriwijaya Nah di situ Nanti kita akan Ulas Secara detail Tentang Kerajaan Sriwijaya Kemudian yang kelima Kerajaan Mataram Mataram ya Ini Itu Daerah Jawa Timur Ya Jawa Timur Kemudian Kanjuruman juga Termasuk Jawa Timur Ya Maaf Maaf Mataram Tuklo Tidak selagi Jawa Tengah Kemudian Yang terakhir Adalah Pulau Bali Ya Yang terakhir Adalah Pulau Bali Karena dulu Perkembangan Agama Buddha Yang tersepat Sirna Nah Orang-orang Yang menganut Umat-umat Yang menganut Agama Buddha Itu pada Lari ke Pulau Bali Ya Nah itu Karena maka Perkembangan Agama Buddha Itu sekarang Pada waktu itu Sangat sedikit Sekali Ya Nah Analis kalian Untuk Materi Hari ini Ya Mungkin hanya itu yang Bisa sampaikan Untuk tugas Kalian Bisa Buka Di Buku Paketnya Yaitu Halaman 4 Ya Halaman 4 Disitu nanti Ada Tugas individu Ya Disitu Carilah informasi Untuk Mengidentifikasi Nama-nama Candi Di atas Yang disebutkan Tadi Seperti Candi Buru Budur Candi Pawon Kemudian Jadi Mendut Saebu Dan lain sebagainya Tadi Dan Letaknya Dimana Kalian nanti Dibangun Puli Raja Siapa Pada tahun Berapa Nanti Kalian Kumpulkan Di Melalui WA Ataupun Paling lambat Itu Paling Ujungnya Itu Sekitar Tanggal Bulan Agustus Bulan Agustus Bulan Agustus Tanggal Paling lambat Tanggal 10 Agustus Demikian Tadi Kalian Yang Bisa Sampaikan Mudah-mudahan Apa Materi Yang Ibu Sampaikan Ini Sebagai Awal Pembelajaran Kita Ya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Mudah-mudahan Kita Berdoa Agar Pandemi COVID-19 Ini Cepat Terlalu Dan Kita Bisa Langsung Bertemu Bertatap Buka Secara Langsung Ibu Akhiri Salam Sejahtera Untuk Kita Semuanya Namo Budaya Sampai Buka Sampai Sampai Semuanya Sampai jumpa. Sampai jumpa.